selamat menikmati 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 dari chipset yang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati iso dari microtik iso dari microtiknya selamat menikmati 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 nah microtik ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tidak sampai beberapa satu menit mungkin tidak sampai nah disini ketika kita dihadapkan kepada menu pemilihan paket instalasi yang mau kita install disini sebetulnya kita bisa milih satu persatu kita tinggal pilih gunakan panah pada keyboard kemudian mana yang mau kita pilih kita tinggal tombol space pada keyboard karena kapasitasnya juga cukup kecil kita pilih saja semua tekan A untuk memilih all kemudian tekan I untuk memulai installasi nah pertanyaan pertama yaitu adalah Apakah Anda ingin meninggalkan ataupun ingin tetap menyimpan menggunakan konfigurasi yang lama? Karena ini masih baru, berarti kita tidak perlu, kita pilih no. Kemudian yang kedua, all data on the disk will be erased. Jadi semua data di dalam disk ini akan terhapus. Ini kalau kalian installnya mikrotik ini di PC, kalau kalian mau bikin PC router, PC yang sesungguhnya, di mana hard disk tersebut ada data ataupun ada sistem operasi lain, misalkan Windows, yang kalau mau bikin dual boot, ini harus hati-hati, karena dia akan menghapus semua partisi, semua data yang ada di dalam hard disk menjadi satu partisi saja. Nah di sini kita karena buatnya di dalam mesin virtual, itu tidak masalah. Kita harus tekan yes untuk continue, lalu dia akan memformat partisi dan melakukan proses instalasi yang cukup cepat. Nah sambil menunggu saya mengingatkan link absensi tadi, yang di Google Classroom jangan lupa diisi. Sekarang instalasi sudah selesai, dia minta enter untuk reboot, atau untuk melakukan restart. Jika ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom chat ya, di zoomnya, boleh. Nah sekarang mikrotiknya sudah selesai, kita tinggal login default usernya adalah admin, untuk passwordnya kosong. Kemudian di sini ada pertanyaan, do you want to see the software license? No saja, tidak usah kita lihat. Nah sekarang ini adalah tampilan awal dari mikrotik router OS. Nah langkah yang pertama, kemarin sesuai di video, kita pastikan dulu interface yang kita buat tadi, adapter satu tadi itu betul-betul sudah ada. Perintahnya adalah interface print. Nah di sini benar, sudah ada namanya ether satu, dan statusnya di situ kalau kalian lihat, karena mouse saya tidak bisa ke sana ya, karena ini berbasis text. Di ether satu itu ada flagnya, bendera, kemudian di bawahnya ada 0, berarti itu interface 0. Kemudian flagnya R, itu artinya running, artinya dia terkoneksi ke jaringan, apakah itu wifi, ataupun itu secara kabel jaringan ya, secara LAN, itu artinya running. Kalau tidak ada R-nya berarti tidak terkoneksi. Kemudian namenya adalah ether satu. Ether satu itu adalah nama dari mikrotik ini tadi, nama dari interface yang diberi nama oleh mikrotik. Jadi nanti dia akan berurut ether satu, ether dua, ether tiga, dan seterusnya. Berbeda kalau di Linux Debian ya, kalau Linux Debian atau Linux Ubuntu, itu dia memberi nama ETH. Tapi dari 0 hitungannya, ETH 0, ETH 1, dan lain-lain. Kalau mikrotik ini ngitungnya dari satu, ether satu, ether dua, ether tiga, dan seterusnya. Nah sampai sini, interface yang kita bikin tadi, di menu adapter tadi, itu sudah terdeteksi, yaitu ether satu. Berikutnya adalah kita akan memberikan IP address kepada ether satu ini, karena kita akan memastikan supaya mikrotik ini betul-betul terhubung ke internet dulu. Jadi kita harus pastikan, mikrotik ini bisa terhubung ke internet sebelum dia share internetnya untuk komputer klien. Nah sekarang kita cek di sini. Saya mau ngasih tahu dulu untuk bridge ya. Saya buka aplikasi Word. Sambil saya buka, kalau yang mau bertanya silakan. Karena kalau kalian nonton video, nggak bisa bertanya ya. Kalau di sini live, streaming langsung, jadi silakan kalian kalau mau bertanya, langsung bertanya. Kalau tidak ada masalah, langsung tanyakan saja. Kalau misalkan ada masalah pada mic-nya, bisa gunakan fitur chat. Nah jadi, masalah bridge interface, ya itu sama dengan jembatan. Jadi kita punya namanya PC original, atau sering dikenal dengan host. Kemudian kita punya PC virtual, yang itu pada virtual box yang kita install tadi. Jadi kalau host ini yang aslinya, originalnya, host yang kalian gunakan pada laptop kalian, sedangkan yang PC virtual ini, yang ada di virtual box itu, namanya adalah guest, tamu ya. Ini yang virtualnya. yang icak-icak ya. Atau icak-icak? Oke ya. Nah jadi, bridge itu artinya gini, di PC original ini ada interface, biasanya ada LAN, kemudian ada WLAN. Ada dua interface biasanya, setiap laptop pasti punya LAN, dan punya wireless LAN. Kemudian lagi, pada PC virtual itu, nggak punya yang seperti itu. Dia taunya cuma, network interface saja. Apakah dia itu LAN atau WLAN, itu tergantung kita koneksinya kemana. Nah kita buat bridge ini, kita memberitahu kepada sistem virtual ini, bahwa kita akan menumpang interface yang ada pada original PC ini. Nah tadi kita pakai adapter 1, di mana di dalam mikrotik itu namanya adalah ether 1, itu kita numpang menggunakan interface yang ada di sini. Kebetulan yang kita tumpangkan itu adalah wireless LAN-nya, yang di sini kita numpang. Berarti dia komputer virtual, tapi pakai hardware yang original. Dia numpang. Ngerti ya? Nah sedangkan PC original ini, kita akan koneksikan dia secara wireless, menggunakan, kalau kalian di rumah mungkin saya rasa gampangnya menggunakan hotspot dari handphone, ataupun wireless tethering. kalau kalian punya Indie Home di rumah, ataupun punya koneksi internet yang lain di rumah, mungkin kalian bisa gunakan kabel. Tapi saya rasa yang paling simpel adalah kalian gunakan handphone, jadikan dia hotspot, kemudian laptop kalian konek ke handphone tersebut. Nah itu yang paling simpel. Lalu kita bisa gunakan metode bridge interface, kemudian ke WLAN, karena WLAN ini yang terhubung ke internet melalui smartphone kalian. Sampai sini paham? Kalau paham begini saja. Nah sekarang kita lanjut. Setelah komputer virtual tadi kita kasih adapternya, kita akan setting pada PC virtual. kita akan setting pada PC virtual ini untuk mendapatkan IP address secara otomatis. Untuk awal ini ya. Secara otomatis dari DHCP server. Di mana DHCP server di sini adalah handphone kalian masing-masing. Handphone dengan tethering. Jadi HP kalian itu saat dia tethering itu sebagai DHCP server. Dia akan memberikan IP secara otomatis kepada siapa saja yang connect. Apakah itu laptop, apakah itu HP yang lain. Artinya yang menggunakan layanan wireless dari HP yang kalian tethering. Itu dia sebagai DHCP server. Karena setiap perangkat yang terhubung ke dirinya itu akan diberikan IP address secara otomatis. Umumnya, biasanya, usually, setiap tethering dari Android itu, dia akan memberikan IP address dengan IP yaitu 192.168.43. sekian-sekian ya. 431 itu dirinya. Untuk klien, dia akan memberikan 192.168.43.2-254. Nah, jadi nanti klien dari handphone kalian itu berkisar dari ini. Dari 43.2 sampai 43.254. Nah, sekarang kita lihat di sini, di laptop saya dulu, di laptop sini, laptop yang asli, saya mau lihat IP address-nya dapat berapa, misalkan gitu ya. Saya kebetulan tidak pakai Android, saya pakai wireless yang ada di sekolah. Di sini kita lihat IP address yang didapatkan adalah, nih, 192.168.0.100. Router-nya adalah 192.168.0.1. Ya, berarti ini berada di segmen 0.sekian-sekian. Nah, kita lihat di sini, ini kasus pada komputer saya. IP yang terkoneksi dari internet, itu adalah 192.168.0.100 untuk laptop saya. Kemudian routernya, itu IP-nya adalah 192.168.0.1. Gitu. Nah, jadi nanti di mesin virtual kita, itu kita pasti akan mendapatkan IP di mesin virtual kita pasti akan mendapatkan IP-nya di antara 192.168.0.2, misalkan seperti itu, sampai 2.5.4, tergantung dari DHCP server yang disetting pada internet kita. Ya, berarti rank-nya antara 0.2 sampai 0.254. Ini rank-nya. Nah, sekarang untuk mendapatkan IP address secara otomatis ini, mikrotik harus kita set ada yang baru gabung ya. Mikrotik harus kita set sebagai DHCP client. Karena dia adalah client dari router ini. Ya, karena mikrotik ini adalah client dari router ini. Jadi dia kita set sebagai DHCP client. Nah, cara set-nya di sini, kita masuk IP, DHCP, client. Kemudian kita pilih add. Interface-nya. Tadi yang kita gunakan adalah ether1 yang terkoneksi ke internet. Kemudian disable-nya no. Disable no itu artinya dia enable. Disable sama dengan no, berarti enable. Kalau disable sama dengan yes, berarti dia disable. Jadi perintahnya adalah di sini IP DHCP DHCP strip client add interface ether1 disable no. itu perintahnya. Nah, di sini tadi kita sudah lihat di bagian ini running, ya running saja tanpa ada tanpa ada IP address. Ya, di sini tanpa ada IP address. Di sini IP address-nya tidak ada. Sekarang kita masukkan perintah IP DHCP client add interface ether1 disable no. Enter. Lalu sekarang kita lihat IP address-nya apakah sudah berhasil didapatkan oleh mikrotik ini dari internet ataupun belum. caranya IP address print. Nah, di sini sudah dapat ya 192.168.0.105 ternyata diberikan oleh server. Jadi, IP address mikrotik. Nah, di ether1 itu IP-nya adalah 192.168.0.105.0.105 slash 124. Kemudian di ether2 nanti kita belum kasih IP address. Oke, sekarang di sini. Kita kembali ke mikrotik-nya. Nah, di mikrotik kita sudah dapat IP address. Kita ulangi lagi. IP address print. IP-nya adalah 192.168.0.105. Nah, di situ di sebelah kirinya ada tulisan D. Di sini ada tulisan D. D itu artinya dynamic. Yeah, flag-nya itu adalah D. Flag-nya itu adalah D. Yang artinya dynamic. Dynamic artinya bisa berubah-ubah. Nah, itu kalau dia mendapatkan IP address secara DHCP client. Artinya mikrotik ini dapat IP dari server internet. Sampai tahap ini mikrotik seharusnya sudah bisa koneksi internet. Untuk mengujinya tentu kita lakukan proses ping. Kita coba ping langsung ke google.co.id. Itu sudah konek. Ya, sekarang mikrotik kita sudah konek. Kita ping lagi ke detik.com juga konek. Kita ping lagi ke facebook.com facebook.com juga sudah konek. Nah, sekarang kita mau mikrotik ini jadi router. Kemarin tugasnya cuma sampai di sini kan. Yang penting mikrotiknya sudah bisa konek ke internet. Itu sudah. Nah, sekarang kita mau dari mikrotik ini koneksi ke klien. Jadi, sebagai server internet. Sebelumnya kita shutdown dulu. System shutdown. Yes. Nah, setelah kita shutdown kita kembali lagi ke mesin virtualnya. Nah, di sini sudah off. Kita kembali lagi ke menu setting. Kemudian bagian network. Tadi kita cuma cek adapter satu yang kita checklist. Sekarang kita buat adapter dua. Adapter dua ini kita checklist ataupun kita enable. Dan di sini kita pilih internal network. Internal network. Jadi, di ether satu di sini ini bridge. Bridge to wireless. Yang ether dua itu dia ke internal ke internal network. Nah, internal network ini adalah kita memberitahu kepada sistem kita memberitahu kepada sistem bahwa nanti mikrotik ini akan terkoneksi jaringannya sesama sesama mesin-mesin virtual yang ada di dalam virtual box ini. Jadi, di dalam virtual box ini ada beberapa mesin. Nah, di situlah nanti dia akan terkoneksi secara langsung. Jadi, umpamanya mesin virtual pertama mikrotik. Mesin virtual kedua di sini saya bikin adalah Windows XP misalkan. Kalau di sini Windows XP kita akan melakukan pengujian dia itu sebagai klien. Jadi, di sini ada banyak mesin virtual. Kita contohkan dua saja. Yang satu mikrotik yang barusan kita install. Yang kedua adalah Windows XP. Nah, kalau kita pilih internal network ini artinya dia sudah saling terkoneksi secara otomatis. Ibaratnya mikrotik ini sudah tercolok ke hub. Windows XP ini tercolok ke hub dan ada beberapa mesin lainnya di sini itu sudah tercolok ke hub yang sama. Seolah-olah. Karena ini virtual ya. Ingat, ini virtual. Jadi, dia seolah-olah sudah terkoneksi secara fisik ke sebuah hub. Tapi, bedanya internal network ini adalah digunakan untuk sesama mesin virtual yang ada di dalam virtual box. Kalau kita bikin internal network seolah-olah dia sudah terkoneksi ke sana. Paham ya? Seolah-olah dia sudah terkoneksi ke hub. Kalau yang tadi, pertama tadi kita bikin bridge. Bridge, dia koneksi ke wifi. Jadi, dia menggunakan wireless card dari laptop kita yang sesungguhnya. Kalau internal network itu dia menggunakan hub, seolah-olah menggunakan hub dan sudah terkoneksi secara otomatis kepada setiap mesin komputer yang ada di komputer virtual. di sini, di adapter 2 kita gunakan internal network karena kita akan mengkoneksikan mikrotik ini dengan yang kita okekan dulu dengan Windows XP yang ada di sini. Jadi, nanti kalian lakukan instalasi Windows XP di sini. Kenapa saya pilih Windows XP? Karena bagi saya itu lebih ringan, instalasinya lebih cepat. Ya, kita ya. Silakan. siapa yang bertanya? Dian Afriandi kah? Boleh saya bertanya Pak Dian Afriandi? Silakan. Saya kan ragu Pak gini, Pak. virtual box. Gimana, Dian? Putus-putus? Terus saya tes Pak sama XP Windows. Gimana, Dian? Gini, Pak. Saya kan buat dua klien yang pakai host-only virtual box, Pak. Bisa itu, Pak? Kalau kamu gunakan host-only virtual box, itu dia akan menggunakan interface lain pada komputer aslinya. Dan IP yang dia dapatkan itu IP dari virtual box-nya itu sendiri. Dia memberi IP address sendiri, bukan IP dari sumber internet. Nah, kalau kita gunakan bridge tadi, di sini, di laptop saya yang asli, kan tadi kita sudah bahas di sini ya, di laptop saya yang asli itu, saya dapatnya di sini, 0100. 192.168.0100. Karena kita bridge, di mikrotiknya juga dapat IP-nya sama segmennya, 192.168.0100. 0.105. Segmennya sama. Kamu kalau pakai virtual box host-only adapter, itu segmennya berbeda. Karena virtual box host-only adapter itu dia mempunyai sistem sendiri, dia menciptakan meng-generate IP address sendiri. Nah, seperti itu. Itu perbedaannya kalau kamu gunakan host-only adapter. Kalau untuk koneksi internet, tetap konek. Kalau host-only adapter. Nah, tapi nanti beberapa konfigurasi agak membingungkan. ini kalau mikrotik mungkin tidak begitu bingung ya, tapi kalau nanti kita gunakan Debian, Ubuntu, itu agak bingung menggunakan host-only adapter. Ada satu lagi sebenarnya, misalkan NAT. Ada NAT. Kalau mau gunakan koneksi internet, dia bisa gunakan network-nya ini NAT. Di sini ada NAT. Network Address Translation. Nah, ini juga akan memberikan IP address yang berbeda. Akan memberikan IP address yang berbeda ya, Network Address Translation. Konek ke internet. Kalau kalian pilih NAT, otomatis langsung konek ke internet. Karena dia akan meroute kembali IP address yang diterima oleh laptop kalian yang asli. Di-route kembali untuk menciptakan IP address yang baru. Jadi terlalu banyak routing di dalam. Nah, kita mengurangi routing itu tadi. Makanya kita gunakan bridge. Seperti ini. Nah, kalian bisa lihat di layar. Ini kalau saya ganti NAT. Perhatikan kalau saya ganti NAT, di sini langsung ada pesan. Invalid setting detected. Ada konfigurasi setting yang salah. Nah, seperti itu kira-kira. Memang bisa kita gunakan tetap bisa. Jadi, makanya lebih bagus kita pilih bridge. Karena dia akan satu segmen dengan IP address yang diterima oleh laptop kita. Jadi, enggak banyak route. Banyak route itu menyebabkan jaringan itu koneksinya semakin banyak. Putarannya, lompatannya, hopenya banyak. Jadi, kalau bisa di dalam sebuah jaringan itu kita mengurangi hopenya ataupun lompatan dari setiap routernya. Karena semakin sedikit hop itu koneksi akan semakin kencang, semakin lancar. Karena enggak banyak mampirnya. Ibarat kalau kalian naik offline atau naik bus kota itu banyak station-nya ya. Mampir dulu ke sini, sampai juga. Cuma route-nya banyak. Akan lebih cepat kalau kalian naik grab langsung direct route. Langsung ya. Dari tujuan langsung ke dari awal langsung. Gimana? Jadi, lebih mudah menggunakan bridge, Pak, daripada host-only ad yang lain? Iya, lebih mudah menggunakan bridge untuk koneksi ke perangkat laptop kita dan lebih mudah menggunakan internal network untuk menghubungkan ke komputer kita yang virtual. Internal network digunakan untuk sesama komputer virtual. Ingat ya, untuk sesama komputer virtual. Kalau NAT, host-only adapter, itu digunakan untuk keluar dari jaringan yang di luar laptop kita. Seperti itu. Jadi, kalau udah aku pakai host-only gimana dong, Pak? Gak apa-apa. Ditukar aja. Jadi, diulang aja tuh? Gak usah diulang. Tukar aja. Klik setting. Pak, saya udah saya edit lah pada hampir selesai. Gimana? Udah hampir selesai pula editnya, Pak. Ya, gak masalah kalau memang kalian sudah seperti itu. Berarti kalian gak lihat di ini ya. Gak lihat di videonya dong. Di videonya kan saya ajarkan bridge. Karena video bapak kliennya tidak ada tutorialnya, Pak. Belum. Jadi, saya coba sendiri gitu loh. Ya, belum. Makanya ini saya tunjukkan sekarang. Yang tugas itu cukup sampai ke koneksi internet saja. Nah, hanya cukup sampai koneksi ke internet saja. Makanya sini saya jelaskan lagi bagaimana caranya supaya dia bisa jadi route juga di komputer sesama komputer klien. Jadi, di adapter satu kita pilih bridge. Kalau kalian mau pakai NAT, boleh. Karena ether satu ini itu gunanya supaya mikrotik itu konek internet. Mau pakai NAT, boleh. Mau pakai host only adapter, boleh. Mau pakai NAT, boleh. Mau pakai host only adapter, boleh. Itu untuk ether satu. Intinya, ether satu itu koneksinya ke internet. Ether dua itu koneksinya ke klien. Nah, sekarang kita pilih di sini ether dua. Adapter dua itu internal network. kita pilih di sini in net. Nah, di sini kita akan koneksikan ke Windows XP yang ada di sini. Sekarang ini mikrotiknya kan saya tidak ngapain-ngapain ya. Tinggal saya klik start kembali. Kita untuk lihat apakah sudah ada ether satu dan ether dua pada mikrotiknya. Tadi sebelumnya kita cuma punya ether satu saja. Nah, di sini zoom saya sudah running out. Hampir habis waktunya. Tinggal tujuh menit. Mudah-mudahan cukup. Di sini kita login kembali mikrotiknya. Kemudian kita lihat interface print. Nah, interface print sudah ada dua interface. Ether satu sudah pasti tadi yang terkoneksi ke internet baik melalui bridge. Kalau kalian mau setting ke internal network atau eh kalau kalian mau setting ke host only adapter atau ke net silahkan. Yang jelas ether satu itu bagusnya lewat bridge di sini. sedangkan ether dua itu menggunakan internal network yang akan terkoneksi ke sesama komputer virtual. Nah, di sini kita lihat sudah ada ether dua. Nah, untuk ether dua itu kita harus kasih IP address secara manual. Kita kasih misalkan IP address add addressnya kita buat misalkan 100 100 101 jangan lupa slash 24 kemudian interface-nya adalah ether dua yang terkoneksi ke LAN. Enter sudah jadi sekarang kita cek lagi IP address print sudah ada IP-nya. Di ether satu itu IP-nya yang dari internet tadi. Di ether dua itu IP-nya yang kita buat barusan. 100 100 101 1 Nah, sekarang kita jalankan mesin virtual dari Windows XP-nya yang juga mesin virtual di sini kita jalankan. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung speak up oke, sekarang ini Windows XP-nya sudah jalan. Kita pastikan dulu di Windows XP ini dia koneksinya ke internal network. Nah, ini masih bridge ya. Ini di Windows XP-nya masih bridge. saya gantikan dia dulu ke internal network. Ya, di Windows XP-nya kita gantikan lagi ke internal network supaya dia bisa terkoneksi ke mikrotik secara langsung. Seperti ini. Nah, sekarang kita cek ya. Mikrotik tadi IP-nya adalah 192.168.0.105 itu ke internet dan yang ke lokal itu adalah 100.100.100.1 artinya mikrotik ini terkoneksi ke Windows XP-nya ataupun komputer klien yang virtualnya itu di IP 100.100.100.1 Nah, jadi di sini kita coba samain dulu di Windows XP-nya. IP address-nya kita set secara manual. Double-click di sini. Kita setting IP address dari klien 100.100.100. Karena tadi mikrotiknya sudah satu dia kita buat tidak boleh dari satu. Artinya 2, 3, 4, 5, 6 terserah. seperti ini 255.255.0 kemudian gateway-nya adalah 100.100.100.1 gateway-nya adalah IP address dari mikrotik tadi. Gateway-nya adalah IP address dari mikrotik tadi. Kemudian di sini kita bikin 8.88.8 misalkan ya. Kita klik OK. Kita klik Close. pertemuan ini saya record-nya nanti hasil record-nya saya akan share juga ya. Jadi kalau ada yang ketinggalan ataupun ada yang mau ditanyakan nanti silakan masih bisa tetap ditanyakan nanti. Nah kemudian kita uji dengan menggunakan command prompt. Windows XP ini kita mau menguji apakah dia connect ke server. Servernya adalah mikrotik. Caranya adalah kita ping ke IP address mikrotik tadi. Mikrotik tadi IP address-nya adalah 100, 100, 100, 1. Kita enter. Nah di sini kalau kalian bisa lihat di layar itu sudah reply. Connect. Tapi bisa enggak dia connect ke Hang ya. Kenapa dia banyak G? Oke. Kita sudah bisa ping ke 100, 100, 100, 1. Artinya Windows XP ini sudah bisa nge-ping ke mikrotik. Yang IP-nya adalah 100, 101. Sekarang kita mau coba apakah dia bisa nge-ping ke internet. Google.co.id. Belum bisa. Karena di mikrotik ada satu yang belum kita lakukan yaitu melakukan network address translation. Nah di mikrotik itu kita cukup ketikan perintah IP address, sorry, IP firewall net at chain-nya adalah source net kemudian action-nya adalah meski red cloud interface-nya adalah ether yang terhubung ke internet tadi adalah ether 1. Enter. Cukup itu saja perintahnya yang kita kasih. Lalu kita kembali ke client. Kita coba ping google.co.id Sudah connect ke internet. Sekarang kalau kita periksa ini dari komputer client sudah bisa buka misalkan detik.com Sudah connect ke internet. Namun sampai tahap ini komputer client sudah koneksi ke internet komputer server juga yaitu mikrotiknya sudah koneksi ke internet sampai tahap ini sebetulnya sudah oke. Cuman tadi kalau kita lihat di sini pada client itu kita mengetikan IP address secara manual. Secara manual. Nanti kita akan bikin client ini tidak perlu mengetikan IP address. Artinya dia akan mendapatkan IP address secara otomatis dari server. Itu nanti next selanjutnya setelah ini. Sampai sini kira-kira faham? yang lain silahkan di open kameranya. Paham Pak. Paham Pak. Tahian tetap tidak paham nih. Yang satu yang dua yang tiga ketawa-ketawa sendiri ngobrol sendiri entah sama siapa dia ngobrol. Insya Allah paham Pak. Raja Haryadi Febriansah sama siapa kalian ngobrol tadi? Sama temannya Pak dia ngobrol Pak. Discord Pak Discord. yang lainnya mana camnya nih? Ini handphonenya aja standby mungkin orangnya nggak ada nih. Atau lagi ke pasar atau mungkin lagi mandi. Ada Pak. Lari dulu Pak. Open dulu kameranya. Saya absen satu-satu. Coba mana orangnya buka kameranya. Belum mandi Pak. Belum mandi. Ini ter-record ya. Yuk buka kameranya cepat. Andre Andre mana? Andre Siti Nadila. ada Pak. Belum mandi Pak kamera Pak. Sabar Pak. Andre Oke, Aisyah Azura. Cahyani, mana Cahyani? Hadir, Pak. Ayo, Rina Nurhasan. Rina Nurhasan. Nurhasan.